Hai, pastinya udah gak sabarkan untuk tau kelanjutan cerita sinetron pelangi untuk Nirmala, langsung aja yuk! Weleh-weleh, beneran itu si Alia sama si Alvin mau nikah Walaupun sebenernya ada beberapa kendala tadinya Yang pertama, Anas ini gak setuju kalau Alia menikah sama Alvin Karena Alvin itu katanya umurnya tidak lama lagi Dan yang kedua, pas mau ijabnya Si Bahrun melihat adanya Anas Jadi mereka berdua ini pernah bertemu di penjara ketika si Ratna meminta Anas untuk mengantarkannya menemui ayahnya Wah, bisa gagal semua nih Tapi sayangnya si Bahrun ini berhasil kabur saat Anas tiba disana Dan untuk selanjutnya, pernikahan antara Alia dan Anas ini pun terjadi Walaupun sebenernya Anas juga merasa agak kurang klik gitu sama si Alvin ini Dia merasa kalau laki-laki ini ada yang ditutup-tutupi Tapi bagaimanapun juga, kasih sayang kakak kepada adiknya ini begitu besar Jadi apapun yang membuat Alia bahagia akan dikabulkan oleh Anas Sayang banget ya, kalau permintaan si Alvin untuk tidak menghadirkan Hazel ini disetujui oleh Alia Kalau sampai Hazel datang, pasti pernikahan mereka tidak akan terjadi Tapi justru ini bakal makin seru nih Gimana ya, kelanjutannya besok pasti akan terjadi huru-hara besar Ketika Alia tahu siapa Alvin dan Hazel mulai membuka kedok Alvin sesungguhnya Waduh, dipengen cepat-cepat sore hari biar bisa nonton lagi pelangi untuk Nirmala Eh iya, Mimin kan pernah bilang kalau Diana ini akan menghalalkan segala cara Apalagi ingin membuat Nirmala ini menjadi seolah-olah gila Jadi Diana ini minta Asuka untuk membawa jangkrik ke sekolah dan melatakkannya ke tasnya si Nirmala Untung saja ada bida dari kecil yang akhirnya memindahkan jangkrik tersebut ke badannya si Asuka Spontan Asuka pun berteriak-teriak ketakutan dan akhirnya kejedot sama meja Jadi sebenarnya ini senjata makantuan sih, tapi tetap ajak Korban pelampiasan dari hal tersebut adalah Nirmala Sehingga Nirmala pun harus dipanggil orang tuanya Yaitu Anas datang segera ke sekolah karena insiden yang terjadi dengan Asuka Kira-kira apakah Nirmala bisa menemukan bukti bahwa dirinya gak bersalah? Apakah bida dari kecil itu akan memberikan bukti konkretnya kepada ayahnya dan juga guru mereka? Kalau Mimin sih masih belum yakin ya Dan Mimin selalu penasaran nih sama kelanjutan ceritanya Apa aja yang mau Diana lakuin buat ngelakai Nirmala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!